ikan asin sayur kates enak banget sedup 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 bikin gembul halo teman teman apa kabar semuanya semoga sehat tidak kekurang suatu apapun ya bersama yang di sini hari ini aku udah 6 hari di kampung ya masih terasa jetlagnya dan makin gembul aja ya soalnya hari-hari dikasih makan sama emak pasti ada ikan asinnya yang enak itulah dan hari pertama aku disini dikasih sayur apa ya sayur kates sama ikan asin enak banget itu favoritku sampai tambah 3 kali kayaknya sekali makan terus hari kedua mama masak ada tewel juga ada ikan asinnya juga ya walaupun sebelahnya ada soto atau tempe tahu tapi ikan asin juga tidak ketinggalan ya dan hari ketiga hari ketiga juga jangan bong sama loto ikan asinnya masih di toples toples gitu jadinya ikan asin tidak ketinggalan karena ikan asin itu termasuk favoritku ya walaupun kalau di Barcelona aku goreng ikan asin aja sembunyi-sembunyi sama suami ya karena suami tidak suka dengan baunya ikannya gerak padahal ya kalau kalau buat aku ya bau ikan asin itu sedap banget buat semangat makan nasi ya sekarang ini aku balik ke sini 47 kilo sekarang udah 50 kilo nanti kalau balik ke Barcelona berapa ya bisa jadi 50 lebih 55 lagi nih perlu diet lagi aduh bikin bikin apa bikin tambah tunggu lihat pipiku makin itu tapi mukaku masih kusem banget soalnya masih terbawa jet lah kalau siang tidurnya lama banget kalau malam jam 3 pagi tuh aku masih mencicil itu mata gak bisa-bisa tidur begitulah teman-teman kalau lagi jet lah lihat suasana di rumahku di sore hari ini sama ngelihatin anakku mandi ya jadinya tuh anakku pada mandi jadinya aku sambil nge-vlog sekalian tuh sama mamak mamakku ngendong cucunya yang satunya yang sudah mandi ditinggal mandi sama sama ditinggal mandi sama mamaknya jadi ya gitu dah besok itu aku request sama mamak juga bikin soto sama apa lah ini pak pokok krusui nge-vlog ini pak pokok emak kakang dari emak ya besok itu aku request sama mamakku mau dimasakin jangan itu jangan lompong sama tahu tempe pasti juga ada ikan asin ya ikan asin itu bau tapi enak jangan kayak yang punya mantan itu mantannya katanya bau ikan asin itu aku gak setuju banget ya terlalu picky banget padahal dia juga udah punya anak tapi masih ngomplinin kayak gitu oke lah gak ngurus soal artis dah yang penting hidup di kampung enak dan lihat tambah kemung pokoknya hari ini vlogmu soal ikan asin semoga ada yang nonton ya walaupun masih alay alay yang penting ngevlog hari ini vlogku buat aku enak banget ya suasananya rumah di kampung lihat ini sekali ngevlog 5 menit bikin 5 menit vlog apalagi ya yang soalnya kalau di kampung itu enaknya ya teman-teman kalau pagi itu udah ada yang masakin ya emak itu selalu aku belum bangun itu udah dikit-dikit udah bawa nasi udah bawa sayur udah bawa lauk tinggal makan aja ya kita request kalau sore itu mau makan apa selalu ditanya enaknya ya dimanjain emak ada teman-teman aku bakalan di belitar ini di kampung bakalan 2 bulan ya lama lama soalnya aku mau anak-anakku lebih lama di di kampung biar lebih akrab sama nenek kakeknya biar bisa bahasa sini lebih lancar itulah tujuanku aku sering-sering pulang ke kampung lagian aku juga masih emak bapak sehat aku harus selalu tak utamain harus pulang kampung masih rame selalu rame kalau di kampung itu pak adikku habis benerin dipan yang di pawon belakang sekarang udah bener ya gak tau ya ngomong apa lagi aku tadi ya ngomong ngalor ngidul ngetan kulon yang penting aku curhat soal makanan sama ikan asin walaupun bau tapi enak banget oke yaudahlah teman-teman itu anakku udah mau aku sabunin karena dia belum mau mentas sih jadinya yaudah aku biarin aja dulu mandi kalau mandi itu setengah jam sampai satu jam baru selesai padahal disini udaranya juga dingin ya gak panas soalnya disini masih asri ya banyak pohon-pohonnya banyak itunya di sekitar rumahku enak enak cuacanya juga oke lah teman-teman sampai ketemu di next video ketemu jangan bosen-bosen ya lihat videoku walaupun sekarang ini videoku lagi aleh 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 oke jangan lupa like subscribe dan komen thank you yang udah melihat dan aku ucapin banyak terima kasih ya aku sebentar lagi udah capai 4 ribu jam tayang semoga cepat dimonet dan dapat uang dan aku berjanji ya gajian pertama dari youtube aku akan sumbangin itu awal aku bikin youtube aku udah janji aku gak akan ngambil speser pun gaji pertama dari youtube thank you terima kasih bye 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 muah